Semakin mendekati hari pemungutan suara 27 Juni 2018, para calon kepala daerah semakin rutin bersafari ke berbagai daerah untuk menarik dukungan warga. Berdialog dengan masyarakat dan menjanjikan perubahan menjadi strategi para kandidat calon kepala daerah untuk meraih dukungan masyarakat di Pilkada Serentak 27 Juni mendatang. Semakin mendekati hari pemungutan suara 27 Juni 2018, para calon kepala daerah semakin rutin bersafari ke berbagai daerah untuk menarik dukungan warga. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mizwar, bersafari di alun-alun Singaparnat, Tasikmalaya. Di lokasi ini, Demis menyosialisasikan sejumlah programnya kepada masyarakat. Dengan pendekatan kepada warga, pemeran naga bonar ini berharap angka elektabilitasnya terus melejit. Jangan-jangan di Kabupaten Semaranya ini lebih signifikan lagi sebarang kita dapat. Dengan sebuah masyarakat, luar biasa Alhamdulillah. Semuanya pancar, tertib, aman semuanya. Dan segera ini satu-satu kondisi yang sangat menarik. Sementara itu di Malang, Cagup Jawa Timur nomor urut 2, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bertemu dengan ribuan guru madrasa dinia dan guru swasta. Di hadapan mereka, Gus Ipul berkomitmen untuk memperhatikan pendidikan madrasa dinia dan kesejahteraan guru, sekolah, dan akan memperkuat upah minimum guru swasta di Jawa Timur. Ya, nanti akan ada umah minimum guru lah yang mesti kita tetapkan gitu. Sehingga kemudian ada nasur pandang modern salifah yang terstruktur. Beliau, Dr. K. Dalam rangka, meningkatkan kesejahteraan guru. Di Sumatera Utara, calon gubernur nomor urut 2, Carot Saifullah Hidayat, coba menarik simpati kaum perempuan dengan menandatangani kontrak politik dengan kaukus perempuan Sumatera Utara. Penandatangan ini sebagai wujud komitmen Carot dalam memberikan perlindungan pada hak-hak kaum hawa yang masih kerap diabaikan. Tak hanya itu, mantan gubernur DKI ini juga akan memberikan perlindungan kesehatan bagi kaum perempuan seperti operasi kesar dan kanker cervix untuk menekan angka kematian kaum hawa yang diakibatkan masalah persalinan maupun kesehatan rahim. Berdialog dengan masyarakat dan menjanjikan perubahan menjadi strategi para kandidat calon kepala daerah untuk meraih dukungan masyarakat di Pilkada Serentak 27 Juni mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!